Halo guys, selamat pagi. Hari ini tanggal 1 Agustus sampai tanggal 5 adalah liburan musim panas di Korea. Dan hari ini saya akan berangkat untuk ketemuan sama teman-teman di sana, di Seoul dan di Jongbu. Gimana keseruannya hari pertama dan ditemenin dengan hujan sangat lebat sekali dari pagi. Jadi berangkatnya agak siang. Ini sekarang kita berteduh dulu di Pianijom untuk ngopi-ngopi dulu sambil menunggu rada hujan. Ini mau ngomong-ngomong bisnya tapi bisnya udah dateng tapi halte-haltenya nggak ada tempat teduhnya. Kita lari-lari. Oke guys, sekarang sudah di bis tadi. Lari-lari hujan. Bisnya udah dateng. Tutup kamera. Ketinggalan di depan Pianijom lari lagi. Gimanapun, paniknya tadi? Gila. Ambil ketinggalan. Tapi Alhamdulillah udah di bis tadi. Dua kali naik bis sampai ketemu ntar di jam siap. Oke, sekarang kita sudah sampai di Oido. Kalau... Eh, hujannya sih. Kalau misalkan hujan, kita nggak jadi ke Oido-nya. Di Oido itu ada pantai. Katanya kalau Oido itu ada bangunan menyerupai telinga gagap, burung gagap. Ntar kalau nggak hujan, kita lanjut ke Oido. Kalau hujan, balik lagi ke Anshan. Untuk kontak. Ini di... Stasiun Oido ini... Karena ini... Mungkin karena hujan juga ya. Karena hujan... Gak ada... Ini sepi nih. Gak ada orang sama sekali. Di kereta juga ini lagi... Pembersihan atau apa. Tapi banget. Ini Oido. Ke Oido. Cuman kita doanya nih. Tapi kayaknya nggak lanjut ke Oido pantai itu dah. Soalnya hujan. Sepi sekali. Ini bagus nih buat Tamil ini kayaknya. Di Oido Station. Jadi ya kalau misalkan hujan, kita balik lagi ke Anshan ya. Untuk makan-makanan Indonesia. Udah hangen juga sih. Ini stasiun ini sepi banget ya. Cuman kita doang. Oke, setelah tadi memutuskan di Oido Station. Tadi kan hujan. Nah, setelah ditungguin ternyata hujannya berhenti. Dan kita memutuskan untuk pergi ke pantai ini. Dan di sebelah ada tower nih. Ini ntar kalau sempat. Kalau nggak hujan, kita pergi ke towernya. Ini lebih ke menikmati... Sunset sih di sini. Banyak layangan-layangan juga nih. Di sana. Ini banyak yang main layangan-layangan juga nih. Cuacanya lagi agak mendung juga. Banyak mah layangannya. Akses ke sini lumayan gampang juga sih. Dari Aido Station tadi. Menggunakan bis 970. Langsung sampai sini. Iya ada... Ada tukang layangan juga nih. Ini ada tower apa nih. Wah ternyata pantainya lumayan ramai juga ya. Di sini nih. Lebih ke menikmati sunset ya sini ya pantainya. Di sini tempatnya di mana? Di... Apa? Debu ya? Siwalakar... Apa namanya? Siwalakar... Siwalakar... Ini namanya Siwalakar Oido ya? Iya di Siwa tapi posisi apa? Provinsinya Oido. Provinsinya Oido tapi nama tempatnya Siwalakar. Siwalakar ya bener ya? Tidak. Aksesnya juga lumayan gampang juga sih. Dari Oido Station. Naik bis 970. Langsung sampai. Dan kita tetap lagi sempet drama juga ya? Yasar-nasar gitu. Iya. Yasar-nasar. Ikutin Google Map. Tau-tau gak ada pulau di sana. Gak ada. Gak ada. Ini kesalahan. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Sini banyak burung-burung juga nih. Coba lihat. Gak ada. 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 ini burung-burungnya halo wah ini keren sekali sih jadi gama-gama asli misalnya bikin tekan temannya dengan suara burung-burung disini banyak sekali sih yang duduk santai ini ada kursi-kursi juga ini kayak ada museum-museum kayak ada mungkin sejarah-sejarah apa gitu disini oke ya kita coba kasih burung ya mau kan mau enggak kita disamput kita deh kita coba mau pergi kita coba ya neparin 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 oke oke guys disini juga ada pulau kecil pulau kecilnya jadi memang gak ada akses cuma sebatas lihat doang disini ini kayaknya ada kita membangkit listrik itu di tengah-tengah ini buat ngambil listrik dari sini terus disini juga banyak orang yang pacaran ya disini juga banyak orang yang berpasangan pacaran disini ada nenek-nenek tua muda disini lengkap dan disitu gak boleh ada peringatan gak boleh mancing gak boleh renang yaudah ini ada panggung apa panggung pertunjukan ya buat pertunjukan ada mungkin ipen-ipen disini terus disana tuh ada yang menonjol ada menara gak tau sih boleh naik ke atas atau enggak cuma disana juga banyak orang-orang coba ntar kita kesana kalau bisa naik ntar lanjut ke bumi oke disini juga banyak gajebo gajebo buat duduk-duduk santai disini nih pokoknya recommended banget sih untuk nge-refresh otak selama seharian full wah banyak tempat-tempat santai juga nih disini nih wah ada jembatan-jembatan apa sih? ini kalau kalian bawa bekal disini pas sekali sih disini juga banyak patung-patung yang unik-unik kayak gini ada berbentuk klop di tengahnya ada patung bulat juga dan kita memutuskan untuk naik ke tower atas ini atas ini nih dan antriannya sangat panjang sekali iya gak naik? gimana naik gak? aku gak mau ke ansan kamu naik? naik gak? naik gak? karena mendung ini tanya-nya gak bagus di atas tapi kalau mau naik gak bapak kemungkinan aduh ini foto aja disini nih ini karena berhubung cuacanya kurang mendukung juga dan antriannya lumayan panjang ini mungkin next time aja naik ke atasnya menurut kesepakatan bersama karena udah mulai pada lapar dan antriannya udah panjang-panjang sekali nih ini tinggi sekali sih menaranya cuma sayang karena cuacanya kurang bagus dan ngantrinya sangat panjang sekali hah yaudah guys jadi gitulah jalan-jalan ke Aido apa apa ini? Aido Beach Aido Beach ini apa? jangan lupa banget tempatnya ini tempatnya ini tempatnya tempatnya surat tempatnya yang banyak jangan bawa makanan jangan bawa anjing jangan pakai setiap roda jangan bawa sepeda tapi tadi banyak ada yang anjing ada yang bawa sepeda makanan juga banyak yaudah gitu mas jadi perjalanan ini lumayan luas juga tempatnya lumayan ya lumayan asik lah untuk repressing karena disini tempatnya sejuk sekali bagus buat repress otak banyak yang main layangan juga hah tadinya mau naik naik menara cuman berhubung polling anak-anak udah pada lapar juga terus cuaca kurang bersahabat videonya cukup sampai disini saja terimakasih sudah menonton video ini sampai akhir video terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir